Indomie mentai Kali ini aku mau bikin indomie Pakai saus mentai yang enak banget Dan kekinian Oke gimana caranya kita langsung aja Assalamualaikum semuanya Baik lagi di channel PCS Terju Oke ini bahan-bahannya Aku pakai indomie goreng Dua bungkus Terus ini saus mayonaise Aku pakai yang pedas ya Nah ini juga ada bubuk nori Atau rumput laut Aku pakai yang rasa pedas juga Nanti aku tambahin dengan dua butir Telur Oke pertama-tama kita mau dadar dulu Telurnya Ini aku pakai dua butir telur Nah telurnya ini Nggak perlu terlalu banyak dibumbuin ya Jadi mau aku tambahkan sedikit Garam aja Terus juga sedikit bubuk nori Karena nanti Mie dan saus mentenya Itu udah ada rasa Jadi biar nggak over Over asinnya Jadi kita Kocok aja telurnya Oke kita akan Dadar telurnya Ini aku dadar Nggak pakai minyak Jadi usahakan Di dadar nggak pakai minyak ya Supaya dia Telurnya itu Tidak Berminyak Dan Bisa lembut Nah Ini aku pakai Wajan anti lengket Dari Steen Cookware Ini aku udah punya Lama banget Oke untuk minyak Minyak harus kita rebus dulu Kayak kita Masak mie Indomie biasanya Jadi minyak Karena aku rebus Nah disesuaiin aja ya Kalau aku sukanya Agak Nggak terlalu lembek Bumbunya ini aku keluarin dulu Aku taruh di piring Biar gampang nanti kita campur Dengan Mie yang udah kita rebus Oke kalau udah Kecampur Nah minyak Kita Masukkan di Mangkok Tahan panas Karena nanti Mau kita Oven Atau mau kita Torse Oke ini untuk telur Yang tadi udah kita dadar Ini mau kita potong Tipis-tipis Ini telurnya tadi Aku dadar Nggak pake minyak ya Jadi kalaupun kalian Nggak pake wajan anti lengket Jadi mau ditambahin minyak Cukup minyaknya itu Sedikit saja Supaya aset telurnya itu Dia fluffy Atau lembut gitu ya Karena kalau pake minyak Biasanya itu Suka agak kering Telurnya Nah ini aku potong Tipis-tipis Terus aku Aku taruh Telurnya Di atas Mie yang udah aku taruh Di mangkok Jadi kita susun aja Di atasnya Telur-telurnya ini Nah setelah itu Ini mayonnaise Ini aku pake mayonnaise pedas ya Jadi kalau kalian Punyanya mayonnaise Yang biasa Kalian tinggal tambahin aja Sama saus Sambal Atau bubuk cabai Nah jadi kita taruh aja Mayonnaise nya Di atas telur Usahkan semuanya Tertutup sama mayonnaise Oke ini udah aku taruh Mayonnaise nya Jadi mau aku tambahin dengan bubuk Nuri Atau bubuk rumput laut Ini aku pake bon cabai Nah dia ini udah ada bubuk cabai nya juga Jadi agak pedas Kalian juga boleh pake rumput laut yang lembaran ya Itu berapa banyak di bisnis lainnya Nah ini Ini bisa kalau kalian mau langsung makan Tapi aku mau aku Eee Fryer dulu ya Aku gunakan Digi Fryer Dari Mito Kalau kalian gak punya Digi Fryer Kalian boleh oven Atau di tors Tapi aku gak punya tors Jadi aku digi Di aku Fryer aja Biar Dapet bagian atas mentengnya Itu agak-agak kering gitu Nah ini Ini aku Fryer Sebentar aja Kurang lebih sekitar Sepuluh menit Aku gunain menu Snack ya Oke Kita akan ketemu lagi Setelah nanti aku udah selesai Fryer Oke ini dia Wow Aromanya tuh enak banget Jadi beda dengan yang gak aku Fryer Yang gue gak Fryer itu Aromanya tuh kayak Aroma saus mayonaise biasa ya Tapi kalau ini Yang di Fryer itu Atau yang dibakar Atau yang di oven Yang gak Broseng itu aromanya tuh Kayak lebih enak Oke Ini yang kita panggang Dan ini yang gak ya Nah yang dipanggang ini Dia aromanya lebih wangi Karena mayonaisenya itu Kayak udah Matang gitu Nah kita akan cicipin ya Oke kita mau cicipin Ini aku mau cicipin dulu Yang gak aku Panggang Atau gak aku Fryer Nah ini Dia Jadi buat kalian yang Mau langsung Bisa ya Ini rasanya tuh Kalian bisa bayangin Indomie goreng Yang ditambah Saus mentai Itu kayak Pas ada penis manis Plus-plus gitu Terus ini aku mau cicipin Yang aku Fryer tadi Nah kalau yang ini Aromanya tuh Kayak lebih wangi Saus mentainya tuh Lebih wangi Terus dia juga Kering-kering gitu ya Karena tadi Di Kayak dipanggang gitu Nah ini rasanya tuh Enak banget Jadi kayak ada Sesuasi rasa lain Yaitu Makan indomie Pakai saus mentai Ini kalau kataan aku Kayak makan Indomie Tapi rasa-rasa Kayak makan sushi Gitu Karena ada bagian Ada saus-saus mentainya Nah kalian harus Cobain resepnya Ini enak banget Dan bikinnya gampang Bahannya gitu gampang Oke kita ketemu lagi Di video dan resepnya Sampai jumpa dadah Bye-bye